Intro 2 kali kalah 3-0, starter buruk Barcelona di Liga Champions Barcelona baru saja usai memainkan match di kedua grup Liga Champions 2021-2022 Berjumpa Benfica pada duel di Stadion Dalus, Barcelona kal dengan skor 3-0 Bagi Barcelona, ini adalah kekalan kedua skor identik di pentas Liga Champions Sebelumnya, Barcelona juga kalah 3-0 dari Bayern Munchen Hal itu menjadi sangat buruk karena terjadi di Stadion Camus Barcelona, seperti dikutip dari ESPN, mencatat starter buruk dalam sejarah klub di ajang Liga Champions Sebelum musim 2021-2022, Barcelona belum pernah kekal mendapatkan poin dari dua laga awal di fase grup Diketahui Barcelona gini berada di dasar kelas semen grup E Sergio Busquets dan Colega belum berhasil meraih poin 1 pun Mereka tertinggal dari Bayern Munchen yang punya 6 poin Benfica di tempat kedua dengan rayahan 4 poin dan Dinamo GF dengan rayahan 1 poin Ciesa akan jadi penyerang tengah di masa depan Masih Milan Ligri menegaskan Federico Ciesa belum mendekati 100% penampilannya Setelah berhasil menjadi pahlawan kemenangan atas Chelsea di Liga Champions Pemain internasional Italia itu baru berusia 24 tahun di bulan depan Tetapi ia sudah menjadi toko kunci dalam kemenangan Euro 2020 selama musim panas kemarin Selain itu, dia membuktikan kualitas permainan besarnya lagi Dengan kemenangan melawan Chelsea di ajang Liga Champions ketika ia bermain sebagai false name Dalam konferensi persenya, pelatih Juventus Yanni Alekrim memperingatkan Bahwa masih banyak lagi yang akan datang dari Ciesa Menurutnya Ciesa sama sekali tidak dalam kondisi 100% Dan ini adalah pertama kalinya dia bermain sebagai penyerang tengah Alekrim menyebutkan pemain sayap Juventus itu Akan menjadi penyerang tengah di masa mendatang mengikuti jejak sang ayah Yakni Enrico Ciesa Romelu Lukaku hilang saat Chelsea ditaklukkan oleh Juventus Pada match day pertama, ketajaman Romelu Lukaku sukses membawa Chelsea Membungkam Saint-Dix and Petersburg Tetapi kini tak ada taring dari Lukaku di Allianz Stadium Dan Chelsea pun harus kegijari karena dibungkam oleh Juventus Penyerang 28 tahun itu gagal total mengangkat performa The Plus di Allianz Stadium Chelsea akhirnya tak klub 0-1 dan tertahan di perangkat kedua kelas mengerubah Dengan rehan 3 poin dari 2 laga Dicatat dari Worldscourt, Lukaku menjadi pemain yang paling banyak melepaskan timbakan Yakni sebanyak 4 shot Namun hanya satu timbakan saja yang berhasil on target Lukaku juga mampu menciptakan 2 umpan kunci 2 kali memenangkan duel udara dan 5 kali kehilangan bola Terbanyak di antara pemain yang lain Selain itu, Lukaku juga menjadi pemain yang paling jarang menyentuh bola selama 90 menit di atas lapangan Tercatat ia hanya melakukan 28 sentuhan pada bola Hanya lebih banyak dari kiperselsi yakni Edward Mendy yang membuat 20 sentuhan Cedera Granit Saga akan absen lama bela Arsenal Nasib sial menghampir gelendang Arsenal yakni Granit Saga Kompetisi masih berada di awal periode Namun ia harus menepi akibat cedera Kondisi Saga dikabarkan mengalami cedera lutut dan kemungkinan bakal menepi hingga Natal mendatang Kondisi ini cukup miris bagi Saga dan juga Arsenal Sebab sejatinya pemain asal Swiss tersebut menjadi salah satu pemain kunci yang diandalkan oleh pelatih Mikkel Arteta Kemungkinan pemain berusia 29 tahun tersebut akan absen kurang lebih 3 bulan akibat cederanya tersebut Saga mengalami cedera lutut di bagian sebelah kanan pada saat pertandingan melawan Tottenham pada minggu kemarin Dan hasil pemindian telah mengonfirmasi bahwa Granit Saga mengalami cedera yang cukup serius pada bagian ligamen lutut kanannya Sehingga membutuhkan proses pemulihan yang cukup lama Trent Alexander-Arnold dipastikan absen di laga kontra Manchester City Pekanan Liverpool yakni Trent Alexander-Arnold mengalami cedera lutut Saat Liverpool ditandingkan 3-3 oleh Brentford dipintas Liga Inggris pada akhir pekan kemarin Pada laga itu seku akan mencatat bahwa Trent Alexander-Arnold menjadi pemain yang paling sibuk di atas lapangan Pekanan timnas Inggris tersebut menjadi pemain dengan sentuhan bola terbanyak, kersing terbanyak, tegel dan juga intercept terbanyak Tak heran lagi yang menguras energi itu membuat kondisi otot-otot keki Alexander-Arnold menjadi tidak fit Jarton-Glop sendiri akan bicara seputar kondisi terbaru dari Arnold Dia menyebutkan pemain itu belum akan bisa bermain saat timnya menghadapi sang juara bertahan yakni Manchester City Pada laga di akhir pekan ini Keluruhan Aldo bahwa Manchester United menang tipis atas Villarreal Manchester United mewujudkan comeback dramatis untuk menundukkan Villarreal dengan skor 2-1 Dalam duel mesti kedua grup FD Liga Champions Permain di kandang sendiri tidak terlalu menguntungkan bagi Manchester United yang tidak bermain secara maksimal Sebaliknya Villarreal justru lebih banyak mengancam lewat serangan balik yang sangat berbahaya Villarreal unggul terlebih dahulu lewat gol dari Paco Alcacer di menit ke-53 MU membalas lewat gol dari Alex Celeste di menit ke-60 Dan MU lalu berbalik unggul di menit ke-95 lewat gol yang dicitakan oleh Cristiano Ronaldo Ronaldo pada injuri tembak kedua membuat Manchester United meraih kemenangan pertama di ajang Liga Champions Manchester United kini menempati posisi ketiga grup F dengan rehan 3 poin Atau terpois 1 poin dari Atalanta yang menjadi pemuncak kelas men Ronaldo kini saja jadi pemain terhebat di Liga Champions Cristiano Ronaldo bisa menemuk dada pada match day kedua Liga Champions 2021-2022 Selain memastikan kemenangan 2-1 Manchester United atas Villarreal Dia juga menciptakan sebuah rekor beribadi yang mengesahkan dirinya sebagai yang terhebat di Liga Champions Jauh sebelum menciptakan kelip penentu, Ronaldo memastikan diri sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak di ajang Liga Champions Turun sebagai starter, mega bintang asal Portugal itu menjalani pertandingan ke-178 Dia kemudian berhasil melewati legenda keeper Spanyol Yanni Icarcacias Yang berhasil mencatatkan 177 penampilan di ajang Liga Champions Pemecahan rekor Casillas itu menapiskan Ronaldo sebagai yang terhebat di ajang Liga Champions Selain itu Ronaldo juga bertenggar sebagai pencetakul terbanyak sepanjang masa Dan dengan tambahan 1 gol ke gawang Villarreal Mempunyakini telah menciptakan 136 gol Atau unggul 15 gol dari sang rival abadinya yakni Lionel Messi Liverpool bidik pemain Villarreal untuk menjadi pengganti Sadio Mane Menurutnya performa Sadio Mane di akhir-akhir ini membuat Liverpool kini mulai mencari pengganti bagi dirinya Deres dikabarkan membidik pemain Villarreal yakni Arnold dan Jumbo Pemain berusia 24 tahun itu sejauh ini bermain apik bersama Villarreal Dimana dia telah sukses mencetakkan 3 gol dalam 3 pertandingan Yang dilakoni bersama skuad dari Unai Emery Sang manajer Liverpool yakni Jardim Klopp berpikir Dan Jumbo bisa menggantikan posisi Sadio Mane di Anfield Stadium Pemain internasional Senegal itu harus berjuang mencetakkan gol untuk deres sejak awal musim yang lalu Meskipun dia berhasil mencetakkan gol ke gawang FC Porto Namun dia tak terlihat bermain seperti Sadio Mane yang sebelumnya Yang selalu mencetakkan gol di setiap tahun-tahunnya Saat ini Sadio Mane sudah berusia 29 tahun Dan dia akan memasuki tahun terakhir kontraknya di Liverpool pada musim panas mendatang Deres tentunya akan membuat keputusan mengenai bintangnya tersebut Dan jika mereka memutuskan untuk menjual Sadio Mane Maka Danjuma akan menjadi pengganti yang sangat menarik Chelsea kembali ramaikan perburuan bag milik Villarreal Chelsea berminat mendatangkan pemain belakang pada tahun 2022 nanti Dan digabarkan mereka akan berusaha menggantikan dua bag yang baru The Blues sebelumnya mengincar bag Sevilla yakni Julius Gonde Namun sayangnya mereka gagal amankan kesepakatan transfer tersebut Dan terkini Chelsea mencoba mengalihkan perhatiannya kepada back Villarreal yakni Paul Torres Big berusia 24 tahun itu menjadi salah satu pemain pertahanan yang paling disegani di La Liga Spanyol Dan ia juga ikut diburu oleh Manchester United Pemantauan bakat tempur sudah sampaikan laporan gemilang tentang pemain tersebut Dan Paul Torres sendiri kini sangat dipertimbangkan oleh kubu Chelsea Diketahui Chelsea sangat berminat untuk mendatangkan back tengah yang baru Hal ini tak lepas dari alotnya negosiasi Antonio Rudiger Dan kemungkinan hingga menyatakan Silva di akhir musim nanti Cari Alternatif Mora Barcelona Incar Luis Dias Krisis keuangan Barcelona membuat klub kesulitan untuk mendatangkan pemain kelas dunia dengan harga selangin Namun hal itu tidak menghentikan Barcelona dalam berburu pemain yang baru Terbaru Barcelona dikabarkan tengah membidik Luis Dias milik FC Porto Pemain FC Porto tersebut merupakan top skor pada ajang Copa Amerika kemarin Pelukuran yang kini dikabarkan tengah memantau situasi dari Dias Dan seperti yang dikutip dari Sport Barcelona bersiap untuk membuka pembicaraan dengan Porto terkait transfer Luis Dias tersebut Para 100% dengan Liverpool yang dikabarkan juga Menginginkan talent tangan dari Luis Dias Diketahui Luis Dias memiliki kontrak yang mengikatnya di FC Porto hingga tahun 2024 FC Porto kemungkinan mau melepas sang pemain Namun Porto dikabarkan melapeli pemain berposisi winger tersebut Dengan harga minimal 30 juta euro Dan itu adalah informasi bola hari ini Semua berita yang kami wartakan kami rangkum dari berbagai sumber media Bek di dalam maupun dari luar negeri Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi olahraga lainnya Jangan lupa mampir di channel partner kami yakni Tau Sport Jangan lupa untuk di subscribe ya Sob Dan itu adalah berita bola kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kudai tentang berita bola Dan akhir kata Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!